Pemuda Kecamatan Padang Barat Pemuda Kecamatan Padang Barat Pemuda Kecamatan Padang Barat Pemuda Kecamatan Padang Barat Hotel Indonesia hingga Tugu Monumen Nasional Acara ini sekaligus sebagai kick off atau pembukaan agenda MotoGP Mandalika 2022 yang akan digelar Minggu 20 Maret mendatang Parade atau arak-arakan Rider MotoGP dimulai dari Istana Merdeka Jakarta usai acara audiensi dengan Presiden Presiden Joko Widodo akan memberangkatkan rombongan Rider MotoGP yang akan menuju kawasan MH Tamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia Selama acara Parade Rider MotoGP akses jalan dari kawasan Medan Merdeka menuju Bundaran HI ditutup sementara Setelah usai ruas sebaliknya tetap dibuka normal 500 personel polisi disiagakan untuk mengawal dan mengamankan jalannya Parade Rider MotoGP Pemirsa momen spesial terjadi saat Presiden menjamu para Rider MotoGP di Istana Merdeka Jakarta Tak hanya bercakap-cakap Presiden juga sempat berfoto bersama para Rider MotoGP Presiden Joko Widodo menjamu para Rider MotoGP di Istana Merdeka pada Rabu pagi tadi Para Rider sempat bertatap muka sejenak bersama Presiden Dalam suasana santai Presiden sempat bercanda bersama para Rider dunia Tak hanya itu Presiden juga sempat berfoto bersama para Rider Seperti Mark Marquez, Maverick Vinales, dan Alex Aspargaro Tidak hanya berfoto pemirsa Presiden juga sempat memamerkan motor gede koleksinya pada para Rider MotoGP Presiden Joko Widodo sempat juga bergaya di atas motornya Presiden memang dikenal menggemari bidang otomotif Dan memiliki sejumlah koleksi motor rakitan anak bangsa Tadi sudah kita lepas bersama-sama para pembalap dari Mancanegara Untuk nanti mereka akan langsung bertanding di sirkuit Mandalika di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu Dan kita tahu Alhamdulillah juga bahwa target tiket yang telah kita berikan Rp60.000 Alhamdulillah semuanya sudah terjual dan kita harapkan ini menjadi sebuah brand baru negara kita Bahwa Indonesia sekarang telah memiliki sirkuit MotoGP yang tidak kalah dengan negara-negara Sementara itu untuk memenuhi akomodasi penginapan di kawasan Mandalika Sebanyak 75 camping ground disiapkan untuk penonton MotoGP Camping ground dilengkapi dengan sejumlah fasilitas serta keamanan yang terjamin Sekitar 75 tenda atau camping ground disiapkan untuk tamu yang ingin menyaksikan gelaran MotoGP Tanggal 18 hingga 20 Maret Camping ground yang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini Memenuhi akomodasi penginapan yang diklaim sudah penuh Ada dua tipe yang disediakan pemirsa yaitu tipe Santalum dengan kapasitas 2 hingga 3 orang Dan tipe Kasuar ini dengan kapasitas 3 sampai 4 orang Untuk harga penginapan sendiri semalam atau permalamnya berkisar Rp700 hingga Rp900.000 Fasilitas yang diberikan juga cukup lengkap pemirsa Ada kamar mandi, matras beserta spraynya, lampu penerang dan juga listrik Pengelola memastikan camping ground ini dijamin aman bagi pengunjung Pemirsa gempa berkekuatan 5,5 magnetudo melanda kawasan Sukabumi Jawa Barat Warga panik merasakan gempa termasuk di Jakarta Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut Kami hadirkan informasinya usai jedu